Iki salut melihat Indri, dari kecil sudah mau membantu ibunya sampai sekarang beranjak dewasa. Bisa dilihat, ini semua Indri lakukan demi meringankan beban ibunya. Maaf nih kalau Iki boleh tanya ya, gimana ini ngelihat Mimi yang sampai sekarang tetap memperjuangkan buat keluarga, bisa dibilang sekarang jadi tulang tunggung, ngelihat sosok Mimi menurut Indri sebagai anak ini? Ini sih kayak orang-orang hebat. Sempat berpikir nggak, aduh gimana kalau nanti Mimi sakit, siapa yang ngurus dan siapa yang jadi tulang tunggu? Sempat berpikirannya gitu? Iya sempet. Iya sih makanya sekarang bantuin, biar Mimi nggak terlalu capek gitu. Jadi waktu Iki lagi ngobrol sama Indri, ada beberapa barang yang Indri hadiahkan untuk Mimi. Mengetahui hal itu, Iki dan tim mencoba untuk mengabulkan keinginan Indri. Mimi kan suka jualan ya, sampai tengah malam bahkan sampai jam 1. Nggak takut gitu kalau Miminya kenapa-napa kalau di tengah jalan. Takut sih, tapi kalau misalkan masih di daerah asrama sih kadang nggak ngeri-ngeri banget. Kalau misalkan di luar dari gang gitu dari asrama, di luar raya gitu suka takut. Untungnya masih di kawasan yang Indri tau lah ya. Masih di gang. Semoga dengan adanya Indri bisa dijadikan contoh untuk anak-anak di luar sana. Agar bisa lebih rajin dan juga berbakti kepada orang tua kita. Assalamualaikum. 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 Alhamdulillah. Mimi udah tadi ngantriin sepeyek sama ke pasar. Mimi lagi mau ngapain? Ini mau ini sekoteng. Siap-siap. Aku boleh bantuin nggak? Apa dulu mau di ngapain? Boleh. Nih. Udah Mimi nggak di baju dulu ya? Ya udah. Ini udah dua doang nih. Iya dua aja. Nah. Sambil nunggu Mimi ganti baju, saya mau siap-siap juga pakai sepatu dan berjualan bersama Mimi. Dan setelah semuanya siap, Iki dan Mimi berangkat untuk perjualan sekoteng. Ibu mau beli sekoteng nggak? Boleh? Ya. Alhamdulillah. Ibu ada yang mau beli ibu? Ya. Mimi? Lupa. Amin. Ya Allah nuhun. Eh. Apa dulu? Oh ini dulu. Boleh segini? Ya udah. Lagi atau udah? Lagi boleh. Nah segini misalkan. Ya siap. Terus pakai ini apa? Iya roti. Aduh, aduh, aduh. Terus kaleng-kalih. Ini jadi nggak mau itunya. Kacang hijau nggak mau. Ini nggak mau. Kaleng-kalihnya? Iya satu aja dan banyak banyak. Percamannya nggak kebagian. Wah banyak banget. Oh segitu tuh banyak? Iya. Ini kacang. Ini kacang yang tadi aku pasak ya? Iya. Pindah masak. Wah iya dong. Eh eh susuk. Oh belum? Gimana? Iya terus aja. Belum keluar. Oh kok bisa ya? Iya gitu-gitu aja. Ntar keluarnya banyak. Susah juga ternyata ya? Iya kambang-kambang susah. Katanya belajar. Terus ini sekarang? Iya. Wadaw. Segini? Iya terserah. Masuk ini gimana? Iya terus. Eh begini. Lagi. 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 Tutup. Nah ibu ini. Jangan lupa dikocok sebelum diminum. Iya. Oke. Yuk saya jalan nanti. Pengalaman baru lagi buat Iki. Karena ini pertama kalinya Iki berjualan sekoteng. Mau dimana? Sini aja Ki. Sini? Iya. Tapi nanti biasanya masuk ada yang beli. Iya pasti ada yang beli. Sini. Terus. Gini aja ya. Terus? Ya udah sudah tulus ini nongkrong. Setiap hari gini nih? Iya tiap hari. Tapi beberapa hari datang kali ini. Tapi pernah ada pengalaman yang unik gak? Kalau berkesan gitu. Karena ada misalkan ada yang beli. Uangnya kegedean tiba-tiba dikasihin semuanya. Iya ada. Kemiming. Iya. Tapi gak jenuh 13 tahun jualan sekoteng gak mau coba jualan? Biasa. Kalau gak demi anak sekolah mah udah. Demi anak? Ya iya demi anak. Mau sampai kapan sekiranya Mimitu mau jualan terus sekoteng? Gak coba bentar. Kalau anaknya udah lulus sekolah, udah pada kerja, ya pengennya istirahat. Tapi pasti dagang sih kalau masih bisa. Soalnya kalau minta dari anak aja kan gak enak. Harapan Mimitu untuk Mimitu sendiri pengennya itu seperti apa sih? Dengan Mimitu, kegiatan anak bahagia. Kalau udah anak bahagia, kita udah senang. Kalau anaknya masih begitu, kita juga bisa begitu. Kalau anaknya udah pada enak, pada bahagia. Bisa punya perusahaan. Ada basah, bisa kerja. Bisa sendiri. Kan senang. Bisa dibayangkan betapa sulitnya Mimitu harus melakukan dua pekerjaan dalam sehari. Mencari nafkah dan juga menjaga anak-anaknya. Dan yang hebat adalah, ini semua Mimitu lakukan demi keikhlasan dan ketulusan hanya untuk anak-anaknya. Duduk dong, duduk sini apa, jelasin. Ini sama Mimitu. Ini sama Mimitu. Oh ini yang tadi diceritain Mimitu. Coba ceritain Mimitu. Coba ceritain apa. Coba duduk, duduk aja duduk. Gimana ceritain? Gimana? Ini yang ditabrak. Siapa yang ditabraknya? Ini pacinya. Ganti-ganti. 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 Akhirnya Iki dan tim berhasil mendapatkan barang yang diinginkan Indri. Lalu Iki dan tim sengaja mengatur waktu untuk memberikan barang tersebut. Nih mumpung ada waktunya, ada Mimi. Ngomong langsung perasaan yang paling dalam ke Mimi itu perasaannya seperti apa. Biar Mimi panjang umur aja. Amin. Amin. Biar sampein di lulus. Amin. Diliatin di sukses. Amin. Abang suka bantu-bantu juga ya? Suka. Ya ikutan sama jualan juga. Oh jualan juga. Abang. Abang mau ada yang disampein gak ke Mimi? Ada sih. Kenapa? Biasanya mah sihat-sihat selalu. Terus? Ya biar umur panjang mah. Amin. Amin. Tuh kayaknya mah lagi gini tuh. Bapak juga semang ya. Ada ya. Ada disampein. Ada. Amin. Amin. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton